Halo semua, jumpa lagi dengan bulan di channel Oren Laundry. Bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, silahkan untuk subscribe, like, share, dan tekan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Karena saya akan sering membagikan tips-tips, tutorial, maupun vlog-vlog keseharian yang kami lakukan di Oren Laundry Semarang. Kali ini saya akan membuat tutorial cara packing gaun pesta atau gaun pengantin seperti ini, yang super panjang ya. Jadi gaun pestanya bawahnya ini bisa sampai panjang sekali seperti ini. Bagaimana cara packingnya? Simak terus ya videonya sampai selesai. Setelah gaun pengantin kita cuci bersih, kemudian kita steamer ya, jadi di setrika seluruh bagiannya menggunakan setrika uap atau standing steamer. Kemudian segera kita packing dengan menggunakan hanger khusus yang tebal. Hanger yang kita gunakan tebal seperti ini ya, supaya tidak merusak gaunnya karena gaunnya berat sekali ya, sehingga jangan menggunakan hanger biasa yang tipis. Kemudian untuk bagian bahunya kita gunakan kertas seperti ini ya, kertas apa ini namanya ya, jadi kita bentuk dengan model seperti bahu seperti ini. Kemudian kita lem bagian sisi kanan kirinya, kemudian ini kita lubangi ya, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini yang akan kita masukkan untuk melindungi bagian bahu dari daun pengantin tersebut. Kemudian kita juga gunakan jepit buaya seperti ini ya, bentuknya. Ya, ini jepit buaya untuk menjepit bagian tangannya. Jadi kertas ini kita masukkan ke bagian atas seperti ini ya, kita masukkan, kita letakkan di sini, fungsinya untuk menghalangi pakaian atau gaun pengantin ini dari debu ya. Jadi nanti kalau disimpan, ini bajunya akan terlindungi dari debu dan akan lebih terlihat eksklusif ya. Kemudian kita tempel stiker di sini. Logo laundry kita di bagian kertas tersebut. Langkah selanjutnya kita satukan lengan di bagian kanan dan kiri seperti ini. Kemudian kita jepit dengan menggunakan jepit buaya. Seperti ini ya, agar rapi. Untuk plastik yang kita gunakan untuk packing, kita bisa gunakan alat khusus. Ya, saya berikan gambarnya di sini ya, alat khusus seperti ini. Atau bisa juga kita menggunakan plastik biasa, kalau misalnya teman-teman belum punya ya plastik sablon atau alatnya, karena alatnya memang cukup mahal ya. Jadi kalau memang belum punya alat seperti itu, kita bisa siasati dengan cara yang murah dan mudah. Jadi kita gunakan saja plastik meteran per potong, plastik meteran maksud saya ya. Jadi ini plastik yang tidak terputus. Jadi ini saya sebut sebagai plastik meteran ya seperti ini. Dengan lebar kira-kira 60 cm ya. Lebar dari sisi ini ke sisi ini. Itu 60 cm. Karena kan bahu untuk pakaian per potong itu 60 cm ya. Kita gunakan plastik lebar 60 cm dengan panjang yang menyatu seperti ini, tidak terputus. Kemudian kita buat sendiri untuk bagian lengannya. Ya, jadi ini cara mudah untuk membuat packingan yang murah. Jika kita belum memiliki sablon sendiri atau alat untuk pemotong pakaian per potong ini. Pertama-tama kita lipat plastik ini menjadi dua bagian seperti ini ya. Ya, jadi kita lipat seperti ini menjadi dua bagian. Kemudian kita lipat lagi untuk membuat bagian bahunya ya. Jadi seperti ini, kita lipat. Jangan sampai ininya mentok ya. Karena ini memang untuk tempat hanger nanti ya. Jadi ini nanti akan dibuka untuk tempat hanger. Jadi kira-kira jangan mentok seperti ini. Kemudian kita lipat untuk membuat bahu. Jadi nanti potongannya untuk bahu ya seperti ini. Setelah kita buka akan terlihat ya lipatan yang telah kita tepuk tadi. Kemudian kita press pakai alat pengepress seperti ini ya. Jadi saya menggunakan alat press dengan ukuran 60 cm seperti ini. Jangan lupa dicolokin dulu ya. Kita colokkan. Kemudian kita press plastiknya. Sesuai dengan garis yang telah kita buat tadi ya. Jadi kita paskan seperti ini. Kita tekan sealernya seperti ini. Kira-kira 3 hingga 5 detik ya. Kemudian kita lepaskan. Itu nanti akan terpotong secara otomatis. Jadi plastiknya akan seperti ini ya. Ini. Seperti ini langsung akan... Tarik mbak. Ya akan terpotong secara otomatis seperti ini. Lihat begini. Kemudian kita lanjutkan di sisi sebelahnya. Ini setelah kita potong sealer seperti ini. Kemudian segera kita pasangkan saja pada pakaiannya. Kemudian kita masukkan plastiknya ya secara perlahan ke bagian galung. Kemudian untuk bagian bawahnya kita juga lakukan pemotongan menggunakan sealer. Ini sealernya saya menggunakan sealer ukuran 60 cm ya. Supaya sesuai dengan lebar plastik seperti ini ya. Segera kita tekan. Kira-kira 3 hingga 5 detik. Setelah itu kita angkat. Dan plastiknya akan terpotong secara otomatis. Ini akan lepas sendiri dia. Ya seperti ini. Tinggal kita rapikan saja menggunakan gunting. Demikian cara packing gaun pengantin di Oren Laundry Semarang. Sudah bukan? Jadi keterbatasan alat tidak menjadi penghalang ya. Untuk kita tetap bisa menerima gaun pengantin seperti ini. Menggunakan alat-alat yang sederhana tentu saja. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kalian. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Oren Laundry ya. Oke, sampai ketemu lagi di video kami yang lainnya. See you and bye-bye.